Ya terima kasih masih setia bersama kami Pemirsa Integrasi keislaman dan ilmu pengetahuan modern telah ditunjuk pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan saat merintis pendirian sekolah pada awal abad ke-20 berbeda dengan sekolah-sekolah agama atau pesantren pada zaman itu yang hanya mempelajari pengetahuan agama semata Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Amboase saat membuka Seminar Al-Islam ke Muhammadiyahan Acara yang digelar di Balai Sidang Muktamar Muhammadiyah Unismu ini mengusung tema Integrasi Keilmuan Al-Islam ke Muhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Tampil sebagai narasumber anggota Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sutrisno Rektor yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan ini menjelaskan pada dasarnya Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama Sumber pengetahuan itu ada dua yakni ayat-ayat Kauliyah dan Kauniyah dan ayat Kauniyah tidak akan pernah selesai untuk dituliskan Lebih lanjut Amboase menyampaikan bahwa kedepannya diharapkan Al-Islam ke Muhammadiyahan bisa diintegrasikan oleh para dosen dalam proses pembelajaran sehingga kampus secara umum bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam ke Muhammadiyahan Kita melaksanakan seminar Al-Islam dan ke Muhammadiyahan sebagai upaya untuk integrasi keilmuan Al-Islam dan ke Muhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Dalam mengembangkan pembinaan Al-Islam yang terintegrasi dengan keilmuan pada masing-masing fakultas dan bidang keahlian dari masing-masing program studi Kita harapkan agar betul-betul keilmuan itu terintegrasi dengan Al-Islam dan ke Muhammadiyahan Kedepan kita usahakan nanti akan melakukan upaya untuk bagaimana Al-Islam dan ke Muhammadiyahan ini Ini diintegrasikan dengan para dosen, dosen-dosen mata kuliah umum Sehingga dosen mata kuliah umum itu bisa memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan ke Muhammadiyahan Pada masing-masing proses pembelajarannya Sehingga ya betul-betul kampus kita ini mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan ke Muhammadiyahan Sementara itu Sutrisno anggota Majelis Diktilit Bank Bipinan Pusat Muhammadiyahan Yang juga guru besar UIN Sunan Kalijaga Mengulas bahwa model integrasi selama ini sulit terjadi Karena model yang digunakan lebih banyak merujuk pada sains Namun mengabaikan rujukan Quran dan Sunnah Menurutnya banyak sarjana muslim yang serata satunya mendalami ilmu agama Tapi begitu ambil pasca sarjana baik serata dua maupun serata tiga atau postdoc di luar negeri Tidak lagi merujuk pada Quran dan Sunnah dalam melakukan penelitian Berdasarkan pengalamannya ia mengungkapkan dalam mengembangkan paradigma integrasi interkoneksi keilmuan Ia mengungkapkan ada enam model yang bisa dikembangkan Yakni model informatif, konfirmatif, korektif, komparatif, induktifikatif dan model verifikatif Acara ini diikuti oleh para wakil rektor, dekan dan wakil dekan, kepala biro dan lembaga tiket universitas Serta sejumlah ketua prodi dalam lingkup Unismu Makassar Hadir pula utusan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah dari luar Unismu Makassar Ratusan mahasiswa juga turut menyimak paparan narasumber dengan atusias Umar Sadik Abdul Hariz Zainuddin memberitakan dari Makassar, Selawesi Selatan